Kira-kira apa yang perlu di highlight, kayaknya keren Sebetulnya tujuan videos, videos ini battle dress uniform atau PDL kita ya Ini kan sini Mas David, pakai kacamata pakai aja Jadi ini sebetulnya untuk supaya blending kan, blending dengan daerah tugas kita Nah disana itu ternyata tidak semuanya padang pasir, jangan salah Kalau di Lebanon, di Lebanon itu justru banyak di kotanya Hampir tidak pernah lah yang di padang pasir seperti bayangan kita kalau film apa itu? Skorpion, atau Mami, enggak-enggak seperti itu banyak di kota Apalagi di Afrika, kan kita bukan hanya di Lebanon Kita ada di Sentral Afrika, kita ada di Kongo Itu hijau, enggak padang pasir Jadi desain ini lebih fit, lebih masuk blending ke alam sekitarnya Tapi lebih keren ya, desainnya dong Ada lagi? Ya, monggo Ingin di kasih Ijin Pak Panglima dan juga Pak Kasel Saya dari El Sinta dengan Dono Itu tadi ada beberapa negara ya Apakah seluruh negara termasuk Australia, Malaysia dan juga Singapura Yang belakangan ini yang menjadi isu untuk berusaha untuk mengganggu ya Di Indonesia informasi, tapi saya belum tahu persis Itu seperti apa sih pertahanan dari dalam negeri sendiri? Itu aja, terima kasih Pak Itu hoax, kalau ada isu yang mengatakan negara kita, negara kita misalnya diganggu Itu hoax, sama sekali tidak benar Itu mungkin ada di sosial media Tapi sebenarnya memang tidak ada apa-apa Justru hubungan kita ini makin dekat Yang kami rasakan hubungan kita semakin dekat Dan semakin bondingnya itu semakin kuat Jadi itu tidak benar Dan pertahanan kita adalah kawan kita Itu prinsip saya Jadi kita tidak mungkin melakukan semuanya sendirian, enggak mungkin Jadi yang paling bagus adalah bersama teman-teman kita Bersama tetangga kita, negara sekitar kita Dan itu yang sudah Bagi saya sudah berhasil kita lakukan Gitu Mas Dono ya Ada lagi? Tidak, ada Terakhir ya Pak, saya izin saya gilang dari TVFI Mau ini aja Pak tadi Kesiapannya terkait dengan fit and proper test besok untuk Bapak Kasawa Ya, persiapannya ya kita siap Kita siapkan bahan-bahan yang besok akan dipertanyakan oleh Komisi 1 Apa? Ya sudah Ya harus disiap dong Nanti setelah bid and proper test saya sampaikan Kisi-kisinya Kisi-kisinya bukan saya dong Yang nanya kan nanti Komisi 1 Nanya Komisi 1 Kenapa? Nanti Sabar Sabar Nanti besok saya fit and proper test saya sampaikan pada rekan media Oke Tantangan untuk Pak Yudo banyak Karena memang Masalah itu selalu ada Dan itu kan teori organisasi Mbak Jadi ruang perubahan, ruang perbaikan selalu ada Tapi Presiden mempercayakan Kepada Kasal untuk menjadi Panglima Pasti sudah melalui berbagai pertimbangan Yang Presiden yakin Pak Yudo akan mampu menjadi Panglima Nah itu aja ya Ya Masih ada lagi ya Ini pakai mikrofon Mas Bapak sebentar lagi kan akan pensiun gitu kan Nanti setelah pensiun akan ngapain Pak? Apakah sudah ada rencana ya? Apakah masih akan mengabdikan diri untuk negara gitu? Kalau harus produktif harus Karena Pak Kita kan masih muda Mas Jadi Saya ingin terus produktif Tapi apa yang saya lakukan nanti Nanti aja ya Setelah saya pensiun Ya dalam hal bekerja Harus itu ya Nggak boleh kita terus Istirahat Waduh sayang lah Oke? Oke nanti semuanya Coba Mas Andi tunjuk tangan Nah harus ketemu staff saya Terima kasih semuanya Selamat sore Ini kapal mau berangkat ya Ayo Masih ada Bukan aku cute Bukan aku cute Makan Terima kasih Terima kasih Terima kasih.